Halo teman-teman, apa kabar semua? Saya doakan kalian senantiasa sehat sekeluarga ya. Kita jumpa lagi di channel Crypto Crypt Dude. Kali ini kita akan membahas satu tema mengenai penggunaan smart contract, lebih ke arah penggunaannya sehari-hari dari sisi pengguna, bukan sisi teknisnya. Kita akan membahas Ethereum Name Service atau yang disingkat ENS. Ethereum Name Service atau ENS sama dengan DNS, yaitu domain name service. Tapi ini menawarkan jalan yang aman dan terdesentralisasi untuk mengatur domain website dan mengirimkan ETH dan token-token ERC20. Ethereum Name Service atau ENS bekerja dengan cara yang sama seperti DNS, membantu pengguna menemukan situs lewat nama yang gampang dibaca dan diingat ketimbang angka-angka rumit. ENS tidak didesain menggantikan DNS, tapi bekerja sama. Dulu pada awal perkembangan web, untuk mengakses website kita harus mengetikkan IP address, serangkaian angka yang rumit diingat dan nyaris mustahil untuk ditebak. Lalu muncullah terobosan dengan nama yang terbaca, membuat orang lebih mudah untuk surfing di World Wide Web. Cryptocurrency masih menggunakan rangkaian angka address wallet, sama seperti World Wide Web zaman dulu menggunakan IP address sebagai alamat website. Disinilah peran ENS mempermudah orang menggunakan kripto semudah berinternet. Berikut ini kita akan belajar bagaimana ini bekerja, dari mana asalnya, dan bagaimana kita bisa mengamankan domain name emoji. ENS adalah sistem pencarian yang menghubungkan informasi dengan sebuah nama. Ini jasa penamaan yang dibangun oleh Ethereum, tapi bukan berarti hanya untuk Ethereum. Hal ini memudahkan kita untuk secara aman dan desentral berhubungan dengan orang-orang yang sudah kita kenal dengan nama yang mudah terbaca. ENS ini adalah provider nama domain yang secara sepenuhnya terdistribusi, memungkinkan siapapun untuk membeli dan mengatur domain. Ini berarti kita dapat mengirim Ethereum atau token ERC20 ke misalkan CryptoCryptude.eth daripada menggunakan nomor 9A877-sekian-sekian. Dalam hal ini, siapa yang mengelola ENS? Nick Johnson dan Alex van de Sander dari Yayasan Ethereum memimpin pengembangan awal ENS. Di November 2021, proyek ini membuat airdrop ENS token ke pengguna jasa dan membuat organisasi Autonomous Desentral atau DAO untuk mengaturnya. Entitas legalnya sendiri yang berhubungan dengan DAO adalah True Names Limited. Pemegang token ENS menggunakan aset-aset sebagai saham perusahaan yang anggotanya berhak memutuskan harga perubahan protokol dan bagaimana untuk mengelola dana di dalam treasury mereka. Perkenalan token ENS menambahkan manfaat transisi ke bentuk pendanaan proyek dari yang semula hibah. Token ENS ini dapat diperjual belikan ke USD dan cryptocurrency lain dalam exchanger menyediakan jalan baru keuangan ke developer-developer proyek. Dibandingkan domain name service, ENS lebih aman dari censorship karena dibuat dalam smart contract. Tim di belakang ENS melihat infrastruktur penamaan internet sebagai komponen dasar, sehingga perlu dibuka, desentral, dan digerakkan komunitas dan nirlaba. Dalam level teknis, ENS dapat membuat ekosistem Ethereum yang ada berguna, artinya dapat secara sepenuhnya diprogram dan dapat berinteraksi dengan smart contract mereka. ENS bukanlah pesaing DNS. Mereka tidak ingin menggantikan DNS. Fokus ENS terutama adalah menyediakan penamaan yang terdistribusi, dapat dipercaya sebagai sumber daya web 3 seperti alamat blockchain dan konten-konten yang ditempatkan dalam storage-storage desentral. Proyek sejenis ini seperti Namecoin, Blockstack, dan Handshake justru berusaha menggantikan DNS. Namecoin adalah proyek serupa ENS tapi dalam blockchain Bitcoin, Blockstack di dalam smart contract Stacks, sedangkan Handshake berada di dalam blockchain Handshake. Di dalamnya, ENS pada dasarnya adalah dua smart contract, catatan registri ENS dalam domain dan subdomain bersama dengan detail pemilik dihubungkan ke resolver yang merupakan smart contract lain yang menangani terjemahan dari nama ke address atau tipe resource lain dan sebaliknya. Sama seperti DNS internet, ENS pun mempunyai sistem hirarki yang memungkinkan pemilik domain punya kendali penuh pada subdomain manapun. Jadi misal tadi cryptocryptude.eth dapat menciptakan wallet.cryptocryptude.eth dan email.cryptocryptude.eth Bagaimana mendapatkan ENS domain? Menggunakan wallet Ethereum seperti Metamask, kita dapat akses ke manager.ens.domain untuk mencari nama domain yang tersedia. Ketika kita sudah menemukan nama domain yang kita inginkan, sistem akan menuntun kita melalui pendaftaran yang membutuhkan kita untuk konfirmasi dua transaksi dalam wallet kita. Kita juga akan memilih berapa tahun kita ingin mendaftar dengan sewa domain 0,003.eth setahun plus gas fee-nya saat ini 0,011.eth per transaksi. Ketika kita sudah menjadi pemilik domain, kita dapat menyetel alamat berbeda atau informasi yang kita inginkan, yaitu sebuah nama untuk link yang bisa diakses dan nama untuk subdomain. Apa yang bisa kita lakukan dengan ENS? Jalan terbaik yang kita lakukan dengan ENS adalah mengganti nama Ethereum kita yang panjang, tidak terbaca, apalagi diingat, dengan nama yang gampang diingat. Ini memudahkan kita melakukan deposit dan withdraw aset kripto tanpa perlu pakai copy paste atau QR code. Sebuah tempat yang bagus untuk memulai mencoba adalah almonit.eth. Web Decentral ini dibangun oleh ENS dan sistem file storage IPFS. Di sana kita dapat mencari directory website Decentral. Kita dapat menggunakan metamask untuk masuk ke sana. Dengan terhubungnya web 3 dan DNS internet, memungkinkan kita melakukan ini semua. Kita juga dapat menambahkan .link untuk situs Decentral dan mengakses mereka tanpa metamask dan browser khusus. Lalu, apalagi selanjutnya? ENS bukan hanya .eth saja. Di tahun 2021, ENS mengizinkan situs-situs dalam lebih dari top 1.300 nama domain yang berakhiran dengan .com.org atau .edu untuk menyatu secara langsung dengan ENS. Jadi, jika kita punya example.org misalnya, kita dapat membuat link yang langsung mengarah ke examples.eth. Jadi, pengunjung dapat melihat konten dan mengirim uang di tempat yang sama. Demikianlah akhir dari konten ini. Terima kasih sudah menyimaknya hingga usai. Berikanlah like untuk konten ini dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.